assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel videarto 83 mobil balikpapan mesin Triton diatasnya masih tergantung mesinnya ya sekarang kita lihat bodi mobilnya awalnya mobil-mobil tambang ini seperti itu teman-teman ya busuk-busuk parah mobil sampah lah bisa dibilang seperti itu dan sekarang kita lihat kondisinya pertama dari sisi damper ya damper ini sudah kinclong sudah ditambahin dengan lampu kabut ini variasi aslinya tidak ada lampu kabutnya tapi sudah ditambahin teman-teman ya kemudian kita lihat dari sisi mesinnya nah mesin itu parah ruang ruang mesin masa saya ini ya ruang mesin itu parah Hai tapi ini sudah dikinclongkan dibersihkan jadi sudah di salon dengan seksama lah dan dalam tempo yang semaksimal maksimalnya Oke Oke ini kita lihat kondisi bodinya temannya bodinya sudah dimaksimalkan kita lihat di sisi kanan baik itu dari sisi kaca juga sudah dikinclongkan bodi belakang sudah sudah oke ini bodinya ya dan bak-baknya teman-teman ini juga sudah kinclong bedlinernya juga sudah lengkap ini pintu baknya juga sudah mantap sekarang kita intip interiornya seperti apa nah ini ya teman-teman interiornya juga sudah disempurnakan baik dari sisi jok dipasang sarung jok kemudian sisa-sisa tangan Dewa yang ada di atas itu juga sudah hilang ya tangan-tangan Dewa tangan-tangan ajaib sudah hilang kemudian dibawahnya ini juga sudah di salon dengan kinclong salon sudah kinclongnya dari sisi sisi tengah karena kita lihat di sisi depan di kabin depan nah ini ini sudah bersih teman-teman ya speedometer juga sudah dikinclongkan dari sisi setir juga sudah ditambahin dengan cover kemudian sisi interior di samping jauh trim jok jok sudah oke ini juga sudah dipasang dilengkapi itu masih ada spare part AC sedikit-sedikit itu adalah proses memaksimalkan nanti kondisi mobil ini jadi bodi interior sudah oke tinggal mesin dinaikkan berarti sudah mantap dan ada tambahan sedikit sini kaki-kakinya kaki-kakinya juga sedang dimaksimalkan direkondisikan dikondisikan kemudian sasisnya ini juga sedicit untuk mencegah karat untuk mencegah karat dicet sasisnya eh memaksimalkan mobil tambang ini memang cukup makan waktu lama ya tapi kalau misalnya kita sudah hobi memang ada seninya disitu ketika kita melihat mobil awal seperti itu busuk kemudian dilihatnya seperti ini maka akan ada sesuatu kebanggaan tersendiri oke teman-teman eh jangan ragu-ragu untuk membeli mobil tambang karena sehancur-hancurnya mobil tambang itu masih keren gitu ya masih keren dan mantap karena memang mobil ini mobil yang secara ini kalau kita bicara triton ya secara spare part itu tersedia dimana-mana ibaratnya itu di pinggir-pinggir jalan di kaki lima penjual-penjual bensin juga ada ibaratnya ya dan harganya pun variatif ada grit-gritnya dari mulai KW12345 dan lain sebagainya murah teknologinya pun terjangkau maksudnya banyak orang bisa melakukan ini makanya kenapa mobil triton ini banyak dipakai saat ini dan penjualannya pun tinggi karena memang secara teknologi mudah dipelajari kemudian sepepat banyak dan siapapun hampir bisa dibilang kalau mau belajar pasti bisa mengerjakan mobil triton ini oke teman-teman jangan lupa like subscribe komen dan share di video saya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati